Intro Oke selamat berjumpa kembali di channel gubuk bonsai Sekolah bonsai gratis Oke teman-teman Kalau biasanya saya itu jalan-jalan dan cari bonsai itu di hutan maupun di sungai Nah kali ini kita sedang berada di salah satu kampus unggulan di Yogyakarta Nah disini itu juga banyak bonsainya loh Teman-teman pengen lihat dan pengen tahu bonsainya seperti apa Yuk ikuti saya langsung Let's go Mari-mari-mari Oke teman-teman Gimana style saya? Sudah seperti teman mahasiswa baru Karena biasanya kan kita jalan-jalan pakai baju bebas Nah ngomong-ngomong teman-teman Disini juga ada seorang dosen dan teman saya Beliau juga hobi bonsai Nah nanti kita akan tanya-tanya dan ngobrol sama beliau Oke Sudah oke ya Oke let's go Halo Mas Agung Halo Siap Sehat-sehat Semangat Semangat sehat Semangat sehat selalu Teman-teman ini dia yang saya ceritakan tadi Teman dan sekaligus dosen disini Salam sahabat bonsai nesantara Salam sehat dari STIKPN Siap Nah jadi Bi bonsai itu juga bisa sampai masuk kampus Jadi ini judulnya Bonsai goes to kampus Oke mas Bisa dicitakan dulu enggak mas Sejak kampan ini Bonsai ini sudah ada disini Bonsai ini sudah ada disini Kira-kira sudah Sekitar dua tahun yang lalu Sudah berada disini Jadi ini adalah salah satu cara Kampus kita ini ingin mengapresiasi alam Salah satunya dengan Menampilkan Bonsai-bonsai Yang harapannya mahasiswa juga ikut mengapresiasi karya bonsai Dan sekaligus mengenal Pohon-pohon asli khas Indonesia Dan pohon-pohon lain yang ada disini Dan ini mungkin Saya lihat baru sekali ini bro Kalau di kampus itu ada bonsainya Biasanya di kampus-kampus lainnya Jarang ada banyak pohon Tapi disini juga asik banget loh mas Iya Saya lihat suasananya juga sangat Seger gitu Betul Kita mencoba untuk membangun green campus Dengan membuat suasana ini hijau Kemudian membiarkan pohon-pohon tumbuh besar Nah disitu juga banyak burung-burung bisa tinggal Ya alam membuat kita semakin sejuk Ya moga-moga mahasiswa dan dosen yang belajar juga Tidak hanya stress dengan ilmu Tetapi bisa menikmati alam Oh betul Nah disini kan ada banyak ini mas Kita lihat dan review satu mungkin Baik Oke 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 teman-teman Let's go ikuti kami Yo Wah mas Agung yang ini kok keren banget ini pohon apa ini mas? Ini adalah pohon kimeng Wih Atau nama latinnya Vigus microcarpa Oh oh Ini adalah salah satu bonsai andalan kita Wihs Ya bisa dilihat kakinya juga sudah mulai berputar Oh oh Kemudian dilihat sudah nampak ada 3 dimensi ya Sudah ada ruang-ruang seperti itu Jadi wah ini memang sudah Oke cukup lumayan lah begitu ya Terus kalau ini mah ngomong-ngomong respon masih di sini gimana kalau lihat bonsai? Wah ya senang sekali ini sering sekali untuk foto-foto selfie Biasanya setelah wisuda begitu terus foto-foto bersama dengan pohon-pohon di sini Gini mah ngomong-ngomong bonsai itu cuma di sini atau masih ada tempat lain? Oh masih ada Masih ada lagi? Bisa lihat di belakang masih ada bonsai-bonsai di belakang Wihs Ini juga cakep bro ternyata koleksinya banyak juga Teman-teman penasaran ya di mana lokasinya? Kita bisa ke sana langsung? Oh bisa Oke let's go Let's go mari mari Nah kalau Mas Agung sendiri di sini posisnya sebagai apa? Saya di sini sebagai dosen tetap ya Dosen tetap? Dan tetap di jurusan akuntansi Akuntansi Jadi kita punya dua jurusan akuntansi dan manajemen untuk S1 Kita juga punya program S2 Magister Akuntansi dan Magister Manajemen Wah Pak Har Halo Pak Har Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Selamat pagi Pak Selamat pagi Mas Selamat pagi Mas Selamat pagi Mas Sehat Puji suku Pak Harian Yesubiakog Ketua SCI KPN Mari silahkan kalau mau berkenalan Saya Hussein Pak dari Kubukpun saya Mari mas Hussein Ini mau izin meliput lihat kampusnya Oh iya Banggo silahkan Ijo seger terus indah Itu teman-teman bisa dilihat ada bunganya Tentu. Terima kasih Itu ngomong-ngomong gimana Pak ceritanya sedikit dong Pak ceritanya Ya, baik. Sejak dulu, sejak berdiri tahun 1980, WSTI itu sudah mencanangkan kampus hijau, jadi Green Campus. Nah, kemudian dari balapan, kami pindah ke sini tahun 90-an, 56, itu juga sudah menyediakan kampus dengan tanaman-tanaman, baik tanaman yang sedang, rumput, maupun tanaman keras, besar, palem banyak, sehingga banyak digunakan hingga burung-burung datang ke sini. Tapi saya datang ke sini seber banget teman-teman, suara burungnya itu kenceng banget loh Pak, enak banget jadi betah. Ada perkutut, ada terodokan, ada gutilang, ada penyu, jala penyu, dan lain-lain. Ya, harapan kami dengan kampus yang banyak tanaman ini, menjadikan suasana menjadi segar, asli, keren banget. Kalau ini Pak, keunggulan dari YKPN, jadi apa kira-kira? Ya, kalau keunggulan kami, awal kami berdiri itu membuka program S1, program studi akuntansi S1, dan itu pada saat itu baru tiga besar yang membuka sekolah tinggi ilmu ekonomi mempunyai program studi akuntansi S1. Tapi dalam kembangnya kami punya dua program studi, manajemen dan S1, itu semua akreditasinya A. Kemudian kami juga punya dua program studi, pasca akuntansi dan apa namanya, magister manajemen. Teman-teman, kalau tertarik bisa langsung gabung dan daftar ke sini ya Pak ya? Ya, silahkan, selamat datang. Kami jamin bahwa kuliah akuntansi atau manajemen di YKPN akan sangat memadai untuk bekal saudara-saudara, waktu mau wira usaha, mau bekerja di perusahaan, di instansi, di lembaga, dan sebagainya. Karena kami selain memberikan, apa namanya, pengetahuan, kami juga memberikan keterampilan, scale. Ya, ada praktikum komputer, kemudian ada, apa namanya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ada kesempatan untuk melakukan diskusi, seminar, debat, dan sebagainya. Wah, jadi enggak hanya belajar Pak, asyarakatnya banyak. Ya, ya, begitu. Ini ngomong-ngomong Pak, jenis-jenis suka bonsai enggak? Ya, kebetulan tadi yang ketemu di awal tadi, Pak Agong itu penggemar bonsai berat. Ya, jadi apa namanya, karena bonsainya cukup besar-besar, dan kalau ditempatkan di rumah itu nampaknya enggak memuat tempatnya. Dan juga ditambah koleksi yang ada di kami, itu ditempatkan di depan sklapcer tulisan STIKB dan beberapa tempat yang lain. Tujuannya supaya ya, apa namanya, sklapcer itu tidak kaku, gitu. Jadi ada bonsainya, dan apa namanya, tadi juga sudah kita lihat bersama, bonsainya sangat, ya lumayan lah, lumayan enak dilihat juga. Itu bisa buat contoh juga buat kampus yang lain. Nanti kalau beli bonsain sama saya aja. Sambil lihat-lihat lagi sana boleh ya, Pak? Oh, panggol. Silahkan, silahkan. Enak sekali, sangat terbaik. Yuk, mari Pak, kita selanjutnya ya. Panggol, panggol. Ngomong-ngomong Pak, kok di sini sepi ya? Tidak ada mahasiswa, mahasiswa lihat, Pak. Ya, memang sejak bulan Maret, Indonesia memutuskan kalau kita ada pandemi COVID-19, itu kami mengikuti, apa namanya, perintah dari pemerintah untuk tinggal di rumah. Namun demikian, proses belajar-mengajar, waktu itu kami sedang dalam proses ujian tengah semester, itu kami sudah bisa melakukan online. Jadi, kuliah menggunakan learning management system yang ada di kami, itu bisa mengunggah, mengupload materi ujian dari sana, mengumpulkan juga lewat sana. Nah, ini pohon apa ini, Pak? Ini, ini. Yang ini, omong-omong, ini pohon apa ini? Bagus ini. Ini serut, ya, tapi masih bakalan banget. Ini koleksinya apa, Pak? Enggak. Wah, ini seponnya kamu gitu ya. Oh, iya, iya. Jadi, ini pohon serut, teman-teman, ini juga pohon lokal. Jadi, di sini, jika hanya mengoleksi pohon dari luar, tapi juga menjunjung pohon lokal. Iya, gini, Mas Hussein, karena saya masih ada tugas yang lain. Oh, iya. Nah, ini, Mas Hussein, silahkan berkunjung di kampus kami. Nanti ada beberapa mahasiswa yang bisa diajak ngobrol oleh Mas Hussein gitu ya. Boleh, ya. Baik, sekali lagi terima kasih, Mas Hussein. Selamat pagi, sampai jumpa. Jangan kesehatan, Pak. Jangan kesehatan, Pak. Jangan kesehatan, Pak. Jangan kesehatan, Pak. Mari-mari, semoga lantar. Saya juga tinggal, Pak Agung, ya? Iya, nanti ketemu lagi, Nanti. Aduh, saya sendiri, bro. Jangan kesehatan, jalan-jalan nyasar bagaimana. Oke lah, tapi tidak apa-apa. Karena saya tinggal sendiri, kita eksplor-eksplor sendiri saja, bro. Oke, yuk, ketik saya. Ya, teman-teman. Ruangannya sangat bersih, rapi, dan luas. Sejuk banget. Jadi, tidak hanya di luar, tapi di dalam juga mantap, juga enak. Jadi, indah luar dan dalam. Ada maju juga, guys. Kita sampein dan nanti kita tanya-tanya, kuliahnya di sini gimana? Enak enggak? Kalau enak, ya nanti saya gabung. Ikut daftar. Yuk, mari-mari. Kita tanya-tanya, bro. Yuk, mari. Halo, selamat pagi. Lagi-lagi. Yes, yes, yes. Ini, saya dari Kupuk Bonsai. Siap. Jadi, kan kita jalan-jalan sambil ngeliput kampus. Kampusnya kan juga luar biasa. Keren, seger gitu. Nah, ini sekarang saya mau tanya dan pengen tahu soal... ...pembelajarnya di sini bagaimana. Di sini pembelajarnya mantap-mantap, mas. Wih, kenalan dulu dong, bro. Ya, namanya siapa? Saking pedonya sama kampus kita, soal-so. Sampai apa? Ya, apa? Alvin, mas. Mas Alvin. Ini mbak? Mbak Erlin. Mbak Erlin? Iya. Jauhan, bro. Ufti. Mbak Erlin. Yang belakang. Sini mbak, enggak kelihatan, mbak. Nah. Akek maju sini. Enggak ketok. Kan ada tanda silangan ini ada harta karunnya, bro. Enggak. Langsung, mbak siapa? Saya Cynthia. Mbak Cynthia. Dimas Elvin. Mbak Erlin, Mbak Cynthia. Oh, kebalik. Oh, kebalik. Mbak Cynthia, mbak Elvin. Oke, teman-teman kita akan tanya langsung ya satu-satu. Gimana kuliah di sini enak atau enggak? Wah, mantap, mas. Mantap. Dari dosen-dosennya atau, mas? Dosen-dosennya. Pules. Galak-galak. Giler semua. Iya, mas. Tapi, jangan salah. Oh, gitu? Gayang-gayang. Mokok-mokok, mantap lah, pokoknya, mas. Lihat kan tadi saya dan Pak Agung dan Pak Erlin juga. Jadi, udah ketemu dosen-dosen ya? Baru dua. Oh, baru dua. Nanti masih, yang lain nanti surprise lah ya, mas. Oke, ngomong-ngomong ngambil jurusan apa? Saya akuntansi ini, mas. Aku tansi, gimana kan? Saya akuntansi. Aku tansi juga? Wah, suka berhitung dong, bro. Saya manajemen. Manajemen. Wih, keren. Kalau saya kuliahnya di kebun. Oh, di kebun. Jurusannya serut, kimeng, begitu. Enggak-enggak. Mas, ada agenda apa nih, mas? Saya tadi mau nonton. Oh, mau nonton. Dimasukkan YouTube. Dan di bank. Di sini kan banyak bonsenya. Nah, sekarang saya mau tanya. Gimana, guys? Di kamus yang ada bonsenya. Nah, itu gimana kira-kira? Mantap, mas. Di pembelajaran ngefek. Wah, saya lihat bonsenya terus ilmunya gampang masuk. Oh, gitu-gitu. Gimana? Biar lebih refresh aja dulu, mas. Jadi kalau misalnya kita sumpet waktu tukul, ya. Kan mainan waktu tukul, mas. Nah, ditukul-tukul sambil ngobrol, ambil foto-foto kan. Kalau nggak bisa refresh lagi pengajaran. Nah, ini kan kampusnya luas banget, bro. Saya berdiri terus capek. Oh, gitu? Tandung. Siap, siap, siap. Eh, ini bedanya manajemen dan akutansi apa? Beda, mungkin manajemen dulu bisa menjelaskan. Nah, beneran gitu dulu. Kalau manajemen di sini lebih banyak ke kita penerapan dari teori. Kita ada kelas kewirausahaan itu selama satu semester kita praktek. Gimana sih caranya untuk membangun bisnis? Dari awal kita merancang, lalu cara merealisasikan kayak gimana. Semua diajarin sama dosen dan itu semua dipantau selama satu semester. Dari kundi-kundinya jadi banyak. Ush, kundi-kundi, bro. Kalau yang dari manajemen, akutansi gimana, mbak? Kalau dari akutansi, daripada apa ya? Sing banter, mbak. Oh, jadi mas, jadi akutansi itu, biasanya kan akutansi penuh dengan dihitungan nih mas. Oh, hitungan, angka-angka dong. Biasanya biar lebih asik, STI ini ada kelas praktiknya juga mas. Jadi, nggak cuma belajar teorinya aja, tapi praktiknya juga asik gitu mas. Oh, keren. Jadi, bakat juga dengan angka-angka, bro. Nah, ini teman-teman, ngomong-ngomong, saya tadi ke sini juga tidak sendiri. Oh, gitu? Saya juga ada teman. Siapa itu mas? Namanya Bika. Cewek ini mas? Wee! Jangan salah ya mas. Tinggi. Tinggi. Panjang. Bisa tenalin? Oh, bisa. Bodinya. Seria ini kita pengen, saya pengen daftarin, bisa nggak ya? Bisa-bisa. Mungkin itu mas. Gimana ya? Kita daftarkan misi ya mas. Oke, ada misi. Oke, teman-teman, kita mau daftarkan teman-teman itu. Kita pulang dulu. Nah, nanti abis itu kita jalan-jalan dan ngobrol lagi sama mereka. Oke? Let's go. Halo, ibu. Mau daftar juga? Wah, di sini lepuk. Saya juga abis baru daftar. Oh, benar mas. Iya. Monggo, monggo. Banyak diskonnya juga lebih. Terus, iya. Monggo, monggo. Makasih ya mas. Ya, ya, ya. Oke, kebetulan tadi pas ada tamu dari luar juga mau ikut gabung daftar, bro. Nanti bareng si Bikad, ya. Aduh. Gedungnya tinggi banget, teman-teman. Ini sudah di lantai yang terakhir, lantai 4. Wih. Halo. Ketemu sama mas Agung lagi, teman-teman. Temunya di sini. Aduh. Gimana? Sudah puter-puter? Luar biasa, hebat. Besar, mewah, bersih. Sudah lihat tamu saja. Wah, tadi sudah ke ruang admisi, dan ke ruang seminar juga luar biasa sekali. Gedungnya mewah banget, hebat banget. Nah, kalau ini bagian apa ini mas Agung? Di lantai 4 tertinggi, teman-teman. Lantai 4, tempat kuliah pasca sarjana, magister akunansi dan magister manajemen. Jadi, kita punya dua jurusan di program studi S2 atau pasca sarjana. Jadi, teman-teman yang dari S1 mau lanjutkan studi, bisa nih lanjut ke studi S2 di sini juga bisa ya? Iya. Jadi, nggak perlu bingung setelah S1 mau ambil S2 di mana, langsung bisa juga ingin. Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Kita sudah ditemani mas Agung jalan-jalan dan lihat kampus STI KPN. Iya. Iya. Sekarang mungkin kita... Eh ini mas, teman saya masih di bawah. Si Bika yang mau datar. Oh, Pak, ada yang mau datar. Ah, oke, oke. Oh, Pak. Kita ke sana ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Kelupaan saya teman-teman, kasihan dia nunggu di luar. Iya, iya, iya. Mau tak tunjukkan mas, teman saya di sana itu. Kok tadi nggak diajak naik aja? Oh, iya. Orangnya pemalu mas, teman saya itu. Wah, malah panas-panas di sini. Oh, iya. Aduh, ini dia. Iya, iya. Saya paling senang suasana itu di sini mas. Oh, iya. Ketemu lagi. Dari mana? Itu dari gelanggang lagi mas. Oh, iya. Eh, mau ketemu nggak sama temanku tadi? Mana mas? Si Bika itu tadi. Di mana orangnya? Wah, orangnya sudah di sana. Ayo kita ketemu bareng-barengnya. Orangnya pemalu soalnya. Oh, gitu. Oh, iya. Banyak teman ini mungkin berani. Ketanya di sana mas. Wah, iya. Oh, iya. Ketemu Pak Har lagi. Pak Harnya. Gimana? Wih, perhatian banget ya sama tumbuhan ya. Iya. Pak, itu loh teman saya yang saya bilang tadi. Si Bika yang mau daftar juga. Oh, mana? Itu di sana orangnya malu. Ayo sini. Masa belum kelihatan tau? Wah, iya. Wih, itu loh Pak. Ini, ini, ini. Orangnya di sini. Ini, ini, ini. Oh, ini. Wah, 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 wah. Ini. Teman saya yang pengen gopung. Bukan bisa disebut Bika. Hahaha. Iya. Ini teman saya namanya, lengkapnya sih, Arabika. Oh, gitu. Ya kan, tinggi. Bodinya meliu. Ya kan. Cantik, cakep. Cantik sekali. Hitam. Ini tempurnya berapa, Mas Hussein? Wah, ini berapa ya Pak ya? Ini sudah tua ini. Batangnya kan kelihatan nih Pak Kropos. Ya, mungkin lima puluhan tahun ada ini. Oh, gitu. Ini gimana Pak? Diterima nggak ini sebagai mahasiswa baru ini? Ya nanti biar dididik sama Pak Agung. Hahaha. Gimana teman-teman? Ya, kalau ini diterima sebagai bonsai kampus. Oh, ya. Kalau yang bisa ikut kuliah ya orang. Adikmu lari suruh kesini. Namun di sini jangan nakal. Ya, Pak. Kuliah yang benar. Jangan bermain-main. Kasian duitnya orang tua nanti. Ya kan Pak? Jadi harus sungguh-sungguh. Biar cepat lulus. Cepat dapat kerjaan. Dan bisa bermanfaat bagi nusabangsa dan negara. Baik. Siap, Pak. Ya, itu tadi sahabat Bonjen Nusantara dan juga teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kami. Di kampus yang sangat luar biasa ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk gabung di STIE YKPN. Oke? STIE YKPN, keep up excellent. Yes, we can. Gubuk bonsai, sekolah bonsai gratis. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.